memindahkan email di HP baru tapi lupa kata sandi jadi untuk sahabatku yang ingin memindahkan email di HP baru tetapi lupa kata sandi akan saya kasih tahu caranya sahabatku ya sangat mudah sekali dan sangat simpel sekali kalau sahabat mengetahui trik atau tipsnya langsung saja untuk sahabatku bisa buka saja untuk HP barunya seperti ini dan sahabatku cari saja yang namanya pengaturan ya terus sahabatku masuk saja setelah sahabatku masuk di sini yang perlu sahabat lakukan yaitu sahabatku tinggal pilih saja yang namanya akun dan pencadangan ya ataupun Google itu di atas bisa ya kita coba yang di akun dan pencadangan kita klik sama saja Nah setelah seperti ini sahabatku klik saja yang namanya kelola akun setelah seperti ini sahabatku akan dibawa di di sini sahabatku Scroll sampai ke bawah akan ada tulisannya tambahkan akun sahabatku klik saja setelah seperti ini sahabatku pilih saja yang namanya Google setelah seperti ini sahabatku akan dibawa ke sini nah akan dibawa ke sini sahabatku ya sahabatku klik saja tulis saja nama email sahabat contoh seperti ini tuku sego 5000 ya seperti ini setelah seperti ini kita klik saja berikutnya nah disaat inilah sahabatku lupa untuk kata sandi sahabat misalkan ya sahabatku di HP lama belum logout ya di email tersebut nanti akan ada notifikasi sahabat kalau di HP lama belum logout ya atau sahabatku pernah login di HP mungkin HP pasangan sahabat ataupun HP kakak sahabat ataupun di HP sahabat yang lama kalau belum logout itu lebih mudah sekali sahabatku ya contoh seperti ini saya akan klik lupa kata sandi nah akan ada tulisannya seperti ini periksa ponsel ini misalkan di HP lama sahabat belum logout sahabat buka saja email sahabat ya nanti akan ada notifikasi tinggal sahabatku klik saja ya Oke ya ada tulisannya itu klik saja ya ya setelah sahabat klik ya disini akan otomatis login dengan sendirinya ataupun sahabatku cuma memasukkan kata sandi baru ya bila di HP lama sahabatku belum logout ya nanti disini setelah sahabatku klik di HP lama buka email dulu di HP lama terus klik saja ya terus sahabatku akan dibawa untuk menuliskan kata sandi baru langsung tetapi kalau di HP lama sudah logout yang perlu sahabat lakukan klik saja coba cara lain nah setelah seperti ini sahabatku tinggal saja pilih email yang berisi kode berikasi baru saja dikirim ya sahabatku bila ada seperti ini ya misalkan sudah logout ya klik saja coba cara lain lagi kita cari solusi nah secara lain-lain ini sahabatku ya dia akan mengirim notifikasi SMS ataupun telepon akan mengasih kode untuk masuk di email kita ya kita klik saja untuk SMS saja nanti akan ada notifikasi notifikasi sahabatnya kita tunggu untuk menerima SMS sebentar ini sudah masuk otomatis kita biarkan saja nah ini terus kita klik simpan sandi otomatis akan dibawa seperti ini terus klik saja saya setuju sudah sahabatku ya sudah berhasil ya nah sudah berhasil sudah masuk ya sudah masuk di HP baru kita akun Google kita yang lupa sandi ya jadi begitu saja untuk sahabatku semoga informasi membantu cukup sekian dan terima kasih terima kasih